Halo sahabat liputanenam.com, News Flash Showbiz edisi hari ini, 19 Juli 2024, merangkum berita duka dari Jennifer Copen. Suami Jennifer Copen, Yita Dali Wasink atau Dali Wasink, meninggal dunia di usia 22 tahun. Ia mengalami kecelakaan lalu lintas pada Kamis, 19 Juli 2024, sekitar pukul 2 Wita di Sunset Road, Seminyak, Kabupaten Badung, Bali. Dalam keterangan polisi, disebutkan mendiang yang mengendarai motor tidak dapat menguasai kendaraannya. Ia oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Dali Wasink dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit BIMC Kuta. Duka mendalam, diungkap Jennifer Copen dalam unggahannya di media sosial. Seperti yang kita tahu, Papa Dali adalah orang yang ceria, baik sopan, dan disayangi oleh semua orang, tulis Jennifer. Tak hanya Jennifer, warganet pun sama-sama kehilangan sosok Papa Dali, yang dikenal begitu sayang pada sang buah hati, Kamari. Bahkan dalam unggahan terakhirnya pun, Dali Wasink membuat konten memasak mashed potato untuk sang anak. Selamat jalan, Papa Dali. Semoga mendapat tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggal mendapat kekuatan dan ketabahan. Kedemikian News Flash Showbiz edisi 19 Juli 2024. Simak berita lainnya di Liputan6.com. Simak berita lainnya di Liputan6.com. Terima kasih.